Aku sayang ibu, begitulah ungkapan yang kita ucapkan ke ibu pada hari ini. Kenapa di Indonesia tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu ya? Ada sejarahnya? Ada, sini kak ibu kasih tau. Pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, para pejuang wanita Indonesia dari Jawa dan Sumatera mumpul untuk mengadain Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Panitianya sendiri dipimpin oleh R.A. Sukonto yang didampingi oleh dua wakil, yaitu Nihaja Tewantara dan Sujatin. Dalam sebutannya, R.A. Sukonto bilang, zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu, zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Lanjut di Kongres, mereka ngomongin tentang kesetaraan atau emansipasi wanita dan menghasilkan keputusan untuk membentuk gabungan organisasi wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Hampir seluruh Kongres ini membicarakan relasi mengenai perempuan. Di hari kedua, dengan bahasan derajat dan harga diri perempuan Jawa oleh perwakilan Putri Budi Sejati atau PBS dari Surabaya. Kemudian, derajat perempuan oleh Siti Muntia sampai membicarakan soal adab perempuan oleh Nihaja Tewantara. Tak kalah penting, bahasan jami dari organisasi laksini berjudul Ibu yang pengalaman masa kecilnya dipandang rendah karena menjadi seorang perempuan. Sampailah pada 22 Desember 1953 dalam peringatan Kongres ke-25 melalui Dekret Presiden Republik Indonesia No. 316 tahun 1953. Presiden Soekarno menetapkan setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Terus, peringatan Hari Ibu di Indonesia itu kayak apa sih? Salah satu contohnya, pas peringatan Hari Ibu tahun 1950-an dirayakan dengan menyuarakan kepentingan kaum perempuan secara langsung. Dan jadi satu sejarah penting untuk pertama kalinya wanita diangkat menjadi menteri. Dialah Maria Uffa yang diangkat sebagai menteri sosial yang pertama oleh Presiden Soekarno. Hmm, pantas aja para ibu di Indonesia hebat-hebat. Perjuangan untuk menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib bagi kaum perempuan aja nggak main-main lho. Menurut kamu, untuk menjadi ibu hebat di masa depan, hal apa ya yang perlu dipersiapkan? Selamat menikmati!